Post Franciscus tuding Rusia memerangi Ukraina Post Franciscus telah melolak pernyataan Rusia bahwa mereka sedang melakukan operasi militer khusus di Ukraina dengan mengatakan negara itu sedang dihantam perang. Post berkata, di Ukraina sungai darah dan air mata mengalir. Ini bukan hanya operasi militer tetapi perang yang mengarah pada kematian, kehancuran, dan kesangsaraan, kata Post dalam pidato minggunya. Lalu bagaimana tanggapan Patrik Ortodok Rusia ketika mendengar Post Katolik Roma menuding Rusia memerangi Ukraina? Sebuah fakta bahwa gereja Ortodok Rusia sangat dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Ini menjadi faktor penting yang mempengaruhi geopolitik seputar invasi ke Ukraina. Bahkan kepala gereja Ortodok Rusia memuji Putin minggu ini setelah invasi ke Ukraina. Sudah menjadi rahasia umum bahwa gereja Ortodok Rusia dan gereja Katolik Roma tidak pernah satu pandangan tentang invasi ke Ukraina yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin. Lalu bagaimana sejarah perselisihan gereja Katolik dan Ortodok ini bisa terjadi? Agama Kristen menjadi negara resmi kekaisaran Romawi sejak abad keempat ketika Kaisar Konstantinus memutuskan agama Kristen sebagai agama negara tahun 312 Masihi. Agama Kristen ketika itu terbagi atas bagian timur yang berbahasa Yunani dan bagian barat yang berbahasa Latin. Selama seribu tahun pertama, kekristenan yang tersebar di lima wilayah yaitu Yerusalem, Alexandria, Antiochia, Roma, dan Konstantinopel berada dalam persekutuan dan mengaku sebagai gereja yang satu. Oleh penyerbungan bangsa barbar pada abad kelima, antara gereja barat, Roma, dan gereja timur Yerusalem, Antiochia, dan Konstantinopel jarang berkomunikasi. Pada tahun 1053 Masihi, Paus di Roma mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk bertemu dengan Patriarch yang sedang menjabat, Michael Helorus. Tetapi Patriarch tidak mau menerima mereka karena dia melihat bahwa tujuan kedatangan mereka mempunyai motivasi politik. Karena lelah menunggu dan karena jengkel merasa tidak dihormati, Maka kepala rombongan utusan ini yaitu Kardinal Humbert pada tanggal 16 Juli 1054 Masihi menempatkan dokumen pengutukan atau anatema dan pengkucilan terhadap Patriarch Michael Kerularius dan semua yang bersimpati padanya. Utukan ini dilandasi karena gereja timur sudah memisahkan diri dari gereja yang satu yaitu gereja katolik Roma. Tapi menurut pandangan gereja timur, justru Roma lah yang jatuh dalam kesesatan dengan memaksakan kekuasaan Paus dan mengubah pengakuan Imam Nisia serta memisahkan diri dari gereja yang satu. Perpecahan ini disebut skisma. Sampai sekarang gereja ortodok tetap menganggap dirinya sebagai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apolistik. Gereja katolik Roma juga mengklaim hal yang sama.